LEDAKAN Dalam sekejap, Siaping terkena pukulan serigala bermata satu. Dia tiba-tiba merasa seolah seluruh tubuhnya diselimuti matahari, memancarkan gelombang panas yang tak ada habisnya. Segera, dia merasa rambut, kulit, darah, dan tulangnya meleleh saat ini. Bahkan energi gengnya terasa seperti menguap karena panas. Energi api yang sangat kuat. Murid Siaping mengerut, ia merasa serigala bermata satu ini bukanlah pemimpin bandit biasa. Dia memiliki seni bela diri tingkat Sein. Saat dia meninju, seolah-olah matahari telah terbenam, membakar semua yang ada di dalamnya. Diperkirakan jika seorang kultifator tingkat Grandmaster biasa bertemu dengan pemimpin bandit ini, dia pasti akan dibunuh dengan satu pukulan dan dibakar menjadi abu. Mungkin saja ini adalah bayangan Sein lainnya, yang menyamar sebagai pemimpin bandit. Kekuatan serigala bermata satu ini bahkan lebih mengerikan daripada bayangan seorang suci di sekolah seni bela diri. Dia tampaknya memiliki kecerdasan dan ketangkasan lebih dari sebelumnya, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Benar saja, tugas desa pemula ini tidak mudah untuk diselesaikan. Anak baik, kamu punya kekuatan. Terima pukulan lagi dariku. Serigala bermata satu juga sedikit terkejut. Jika orang biasa menerima pukulan ini, mereka akan dipukuli sampai mati, dan semua darah di tubuh mereka akan menguap. Namun, pemuda di depannya hanya terlempar ke belakang selusin langkah, dan tubuhnya tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, dia tidak terkejut terlalu lama. Karena dia tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan, dia akan memberinya dua atau tiga pukulan. Suara mendesing. Serigala bermata satu mendesak ke depan. Gerakannya seperti serigala, penuh dengan kekuatan ledakan saat dia meninju sekali lagi. Tinjunya bersinar dengan cahaya keemasan yang tak terbatas dan diselimuti oleh api merah. Api di sekitarnya mengembun dan sepertinya telah berubah menjadi lava cair, mengandung panas yang tak terbatas. Siapapun yang berada dalam jarak tiga zang darinya akan terbakar oleh energi panas ini. Itu seperti matahari, membakar segala sesuatu di sekitarnya menjadi abu hanya dengan berdiri di sana. Itu sendiri adalah senjata pembunuh yang hebat, menyapu semua yang dilewatinya. Dia benar-benar bisa menggunakan api gang energi sedemikian rupa. Siaping diam-diam memuji. Itu membuka mata. Dia merasa teknik menggunakan energi geng di tubuhnya terlalu sederhana. Itu seperti bayi yang belajar berjalan. Lawannya meninju, dan energi api bergetar, menunjukkan pembakaran, panas, kehancuran, dan karakteristik api lainnya dengan jelas dan jelas. Bahkan tidak sedikitpun energi yang terbuang. Itu seperti dewa api yang membakar dunia. Apapun yang mengandung air akan menguap sepenuhnya. Itu sangat sombong dan tidak masuk akal, tidak membiarkan adanya energi selain api. Ekstrim. Iya, siaping merasakan apa yang disebut kekuatan ekstrim dari pukulan ini. Ketika kecepatan seseorang mencapai puncaknya, bahkan selai daun atau sekuntum bunga pun dapat dengan mudah memotong baja, membunuh seseorang dari jarak ribuan mil, merobek segalanya, dan memotong besi seperti lumpur. Ini adalah teror mencapai puncak kecepatan. Hal yang sama juga berlaku untuk kekuatan api. Serigala bermata satu, sang pemimpin bandit, telah melepaskan sifat api yang membakar dan merusak secara ekstrim. Sepertinya segala sesuatu yang bersentuhan dengan api akan hancur total dan terbakar secara internal. Bahkan efeknya bertahan lama, nyala api tetap di tempatnya dan membakar bebatuan, mengeluarkan api yang berkobar dan terus-menerus menghancurkannya. Diperkirakan sekali musuh tersentuh oleh api tersebut, api tersebut tidak akan berhenti sampai musuh benar-benar terbakar. Dong! Ukulan serigala bermata satu menghantam tubuh Xiaoping dan langsung mengenai teknik perlindungan tubuh Dark North miliknya. Lapisan perisai aura internal muncul dan terkondensasi menjadi perisai ki-transparan. Segera, kekuatan api dari pukulan ini menyala dengan liar, seolah-olah membakar lubang besar di teknik perlindungan tubuh Dark North miliknya, dan ada perasaan menembus ke dalam organ dalamnya melalui ki-gong. Setelah berhasil, saya khawatir meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya akan terpanggang oleh aura api ini, dan seluruh orang akan menjadi minuman bersoda berbentuk manusia dan menghilang dari dunia virtual. Api ini bukanlah api biasa, melainkan sejenis api yang aneh. Pantas saja api ini sangat menakutkan. Bahkan teknik perlindungan tubuh Dark North pun tidak dapat bertahan. Murid Xiaoping mencari. Dia memperhatikan bahwa kepala bandit serigala bermata satu telah menyerap sejenis api aneh dari langit dan bumi, mirip dengan api kehidupan, api roh bumi, dan esensi matahari yang telah dia serap sebelumnya. Oleh karena itu, aura api pihak lain begitu kuat dan merusak. Ditambah dengan teknik tinju tingkat suci, ini benar-benar tak terkalahkan dan bisa bertarung satu lawan seratus. Kepala bandit ini sangat kuat. Aku hanya tahu cara meludahkan api sepanjang hari. Aku akan mati kepanasan. Kakak asli, jangan kalah, cepat kalahkan orang jahat ini. Iya kakak tersayang, kamu pasti menang, kamu tidak boleh kalah. Sekelompok anak kecil di sekitarnya bersembunyi jauh, seolah-olah mereka tidak tahan terhadap panas seperti itu. Mereka menyemangati Xiaoping dari jauh, berharap bisa mengalahkan pemimpin bandit ini. Para bandit lainnya tidak berani mendekat. Dalam pertempuran level ini, mereka akan mati jika masuk. Kamu ingin mengalahkanku. Kamu sedang bermimpi. Aku akan mengirimmu ke surga barat. Matilah untukku. Serigala bermata satu mencibir. Dia tidak kenal ampun dan menunjukkan teknik tinju yang luar biasa. Di udara, terdapat bekas kepalan tangan yang padat, yang masing-masing berisi energi api yang mengerikan, seperti meteor menyala yang turun ke bumi, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sepertinya dia ingin menghancurkan Xiaoping dalam satu gerakan, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya. Teknik tinju tingkat suci. Anda bukan satu-satunya yang tahu. Mata Xiaoping menampakkan cahaya dingin. Dia melangkah keluar, meninju di udara, dan mengoperasikan seni rahasia abadi yang murni. Saat itu juga, 108 ribu pori-pori di tubuhnya mengeluarkan gumpalan api, dan semuanya berkumpul. Seluruh tubuhnya tampak seperti manusia api yang besar. Dan energi api berkumpul di bawah tinjunya, pada saat itu, itu benar-benar membentuk pusaran api yang besar, menghasilkan kekuatan spiral yang sangat menakutkan. Tinju ini menghantam kepala bandit Serigala bermata satu, dan kedua kekuatan itu bertabrakan. Bang, bang, bang. Tanda tinju di udara langsung dihancurkan oleh pusaran api, seolah-olah ada lubang hitam, semua kekuatan tinju terkoyak, dan dalam beberapa tarikan nafas, ia musnah seluruhnya, tidak meninggalkan apapun. Apa? Kepala bandit Serigala bermata satu terkejut. Dia tidak menyangka teknik tinju Xiaoping begitu menakutkan, mengandung kekuatan spiral, yang langsung mematahkan teknik tinjunya. Dia benar-benar lengah, dan ditinju ke udara oleh Xiaoping. Tubuhnya terbang begitu saja, dan langsung menabrak gunung kecil di kejauhan. Dengan keras, gunung batu kecil itu langsung terguncang hingga runtuh, pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Bahkan ada kawah besar yang muncul, dan retakannya meluas hingga beberapa kilometer. Pemandangan itu sungguh mencengangkan. Sambil terengah-engah, kepala bandit Serigala bermata satu tidak bisa menahan muntah seteguk darah. Sial, ini belum berakhir. Matilah untukku. 972. Bang, bang, bang. Pertarungan antara Xiaoping dan pemimpin bandit Serigala bermata satu sangat intens. Di udara, dua bola api besar bertabrakan. Seolah-olah dua matahari bertabrakan, meletus dengan kekuatan yang menakutkan dan suara gemuruh. Setiap kali mereka bertabrakan, sejumlah besar api akan meletus. Api kental ini berjatuhan ke segala arah, menciptakan kawah besar dan bahkan membakar bebatuan. Hanya dalam beberapa menit, lingkungan sekitar beberapa kilometer telah berubah menjadi lautan api. Bahkan sebuah gunung kecil di kejauhan tertutup api, membara dengan dahsyat. Saudara laki-lakiku sangat kuat. Kalahkan orang jahat itu. Lakukan yang terbaik untuk mengalahkan bandit jahat itu. Melihat adegan pertempuran yang begitu mengejutkan, sekelompok anak-anak tercengang. Mereka memandang Xiaoping dengan kagum dan menyemangatinya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa anak ini begitu kuat? Dia sebenarnya bisa bertarung setara dengan bosnya. Tidak mungkin. Bisakah dia benar-benar mengalahkan bosnya? Itu tidak mungkin. Bosnya adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Sejak zaman kuno, entah berapa banyak orang yang datang untuk menantangnya, tapi semuanya telah mati. Anak ini tidak terkecuali. Berhentilah berdebat. Cepat menghindar, atau kita akan mati di sini. Para bandit di sekitarnya juga tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemimpin mereka tidak akan mampu membunuh anak ini secara instan. Ini hanyalah suatu hal yang tidak terbayangkan yang jauh melebihi ekspektasi mereka, dan menyebabkan mereka mendapat firasat buruk. Namun, mereka tidak punya waktu untuk memedulikan bos mereka. Pertarungan itu terlalu intens. Mereka yang berada dekat medan perang akan menderita. Banyak bandit yang berada relatif dekat mundur ketakutan, menghindar ke samping. Beberapa dari mereka tidak berhasil mengelak tepat waktu dan dihantam bola api. Mereka langsung terbakar menjadi abu, bahkan tidak sempat berteriak. Melihat situasi ini, para bandit yang masih hidup mengungkapkan ekspresi ketakutan yang masih ada. Jadi begitu, kekuatan spiral bisa menyatu dengan apapun. Ini adalah teknik pertarungan yang hebat. Saat pertempuran menjadi semakin intens, kendali siaping atas kekuatan spiral menjadi semakin hebat. Dia menggabungkan kekuatan spiral ke dalam energi astralnya yang berapi-api. Dengan setiap pukulan dan tendangan, dia meledakkan spiral api, menghasilkan daya tembus yang sangat kuat dan penuh kekuatan penghancur. Dapat dikatakan bahwa kekuatan gerakannya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah perubahan kualitatif. Meskipun kekuatannya tidak banyak berubah, kekuatan penghancurnya menjadi semakin mengerikan. Bola api spiral itu menghantam tanah satu demi satu, langsung menciptakan lubang besar. Itu seperti bor spiral, mengebor lebih dari 10 meter ke dalam tanah dalam beberapa tarikan napas, menyebabkan tanah beterbangan kemana-mana. Kekuatan serangan semacam ini dapat menembus aura pelindung, dan hampir tidak ada yang dapat memblokirnya. Mati Pemimpin bandit, serigala bermata satu, segera merasakan aura mengerikan datang dari tubuh siaping. Dia merasa siaping jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Seolah-olah siaping memiliki metode yang mampu mengancam nyawanya. Dia segera merasa bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat dan menyingkirkan musuh berbahaya ini secepat mungkin. Serigala bermata satu mengeluarkan raungan marah saat dia mengedarkan energi astral di tubuhnya. Matahari tampak muncul dari kedalaman laut ki dan tiannya, memancarkan energi api yang mengerikan. 108 ribu pori-pori di tubuhnya meledak dengan cahaya kemasan besar yang menerangi dunia. Seolah-olah seluruh energi api telah berkumpul di tangannya. Ini seperti meriam laser. Semua energi berkumpul dan kemudian meledak dalam sekejap, menciptakan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Ini adalah serangan yang dapat menghancurkan pertahanan kapal perang. Hem. Mata siaping berbinar. Mata gagak emas infernal berputar perlahan, dan kecepatan berpikirnya mencapai 10 kali lipat dari biasanya. Seolah-olah waktu segala sesuatu di dunia telah melambat 10 kali lipat. Dia dengan jelas melihat serangan pemimpin bandit Serigala bermata satu. Sudut, kecepatan, kekuatan penghancur lawan, dan sebagainya semuanya berada dalam lingkup perhitungannya. Dia jelas memahami segalanya. Namun, dia tidak mempedulikannya. Dia tenggelam dalam pemahamannya sendiri tentang kekuatan spiral. Benar, aku harus menyebut langkah ini apa. Pada saat ini, kecepatan berpikir siaping telah mencapai batas ekstrim. Satu detik telah berlalu di dunia luar, namun beberapa jam telah berlalu di dunia pikirannya. Dia terus berpikir. Pada saat ini, pemahamannya tentang kekuatan spiral telah mencapai tingkat yang baru. Berdasarkan ilmu bela diri yang dipelajarinya, ia terus menyusun dan menggabungkannya. Sosok virtual sedang berlatih di kedalaman pikirannya, perlahan-lahan menciptakan gerakan mematikan baru. Benar, karena ini ada hubungannya dengan gaya spiral, kenapa aku tidak menyebutnya tinju riak pusaran hitam. Pada saat ini, pikiran siaping tercerahkan. Dia meninju, dan semua energi api di tubuhnya berkumpul di tinjunya. Energi api yang agung berkumpul, membentuk pusaran yang berubah menjadi bola. Bola ini terus berputar seperti lubang hitam, seolah melahap cahaya di sekitarnya. Sebagian besar warnanya hilang, hanya menyisakan hitam. Orang-orang di sekitarnya melihat pusaran hitam muncul di atas kepalan tangan siaping, dan udara di sekitarnya mengembun menjadi bentuk padat. Lingkaran riak muncul, menyebar ke segala arah, memancarkan aura aneh dan misterius. Membunuh, siaping menekan. Dalam sekejap, bola api yang berputar meledak, menghantam serigala bermata satu. Itu sangat besar, dengan diameter 2-3 meter, dan terbang seperti meteor. Di saat yang sama, serangan serigala bermata satu juga meledak. Itu berubah menjadi pancaran api, dan udaranya sangat panas. Saat ia menyapu, bahkan udaranya terasa terbakar. Serangan ini sangat mengerikan, dan kekuatan penetrasinya sangat mencengangkan. Bahkan sebuah gunung akan tertembus oleh pancaran api ini, dan seluruh gunung akan terkoyak. Gemuruh. Kedua energi itu bertabrakan, seperti komet yang menghantam bumi. Namun, jelas bahwa bola api yang berputar lebih unggul. Sinar api serigala bermata satu mendarat di bola api spiral, dan itu seperti seberkas cahaya yang jatuh ke dalam lubang hitam. Itu langsung dimakan dan berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana ini mungkin? Serigala bermata satu terkejut. Dia tidak menyangka serangannya akan sia-sia, dan dia bahkan akan dilahap secara langsung, tidak dapat berbuat apa-apa. Dia mencoba menghindar, tapi sudah terlambat. Bola api spiral itu menghantam, seperti meteor yang jatuh ke tanah, dan menghantam tubuh serigala bermata satu dengan keras. Hanya dalam beberapa saat, perisai energi bumi di tubuhnya terkoyak, seolah-olah telah dihancurkan oleh kekuatan spiral. Ark. Serigala bermata satu menjerit nyaring. Bola api menembus tubuhnya dalam sekejap, dan lubang berdarah muncul di tempat. Darah menetes, dan paru-parunya terluka parah. Energi api meledak, menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia langsung dikelilingi oleh api. Seluruh tubuhnya terbakar, dan setiap sel di tubuhnya terbakar hebat. 973. Dengan bunyi gedebuk, saat serigala bermata satu menghilang, sebuah manual rahasia jatuh dari udara. Ia mendarat di tanah berlumpur dan memancarkan cahaya putih. Apa ini? Xiaoping segera menyadari keberadaan buku rahasia ini. Dia meraihnya dengan tangannya yang besar, menghasilkan daya isap yang kuat, dan langsung mengambil buku rahasia itu. Beberapa kata besar tertulis di buku rahasia, yang Godfish. Tinju Dewa Yang, mungkinkah teknik tinju sein level yang ditampilkan oleh pemimpin bandit tadi disebut yang Godfish? Setelah membunuh orang ini, saya bisa mendapatkan buku rahasia tingkat sein. Xiaoping tidak menyangka ini benar-benar sebuah permainan. Setelah membunuh karakter game, dia benar-benar bisa mendapatkan harta karun, dan itu adalah buku rahasia teknik tinju tingkat sein. Ini sungguh kaya. Namun, ini juga bisa menjadi hadiah setelah menyelesaikan tugas ini. Tidak mungkin, tinju Dewa Yang, Anda benar-benar menguasai teknik tinju ini, apakah Anda bercanda? Mendengar nama tersebut, Korin tampak terkejut dan menatap tajam ke buku rahasia tersebut. Apa yang salah? Pernahkah Anda mendengar teknik tinju ini? Xiaoping bertanya dengan rasa ingin tahu. Korin menatap buku rahasia, tinju Dewa Yang adalah teknik tinju yang dimiliki oleh seorang sage yang kuat. Dikatakan bahwa begitu dia menggunakan teknik tinju ini, seluruh tubuhnya seperti Dewa Matahari yang turun, membakar segalanya. Kemanapun dia pergi, planet-planet akan meleleh. Ini adalah teknik tinju api yang paling yang dan pantang menyerah. Jika dipraktikan hingga tingkat tinggi, orang biasa tidak akan bisa mendekat. Begitu mereka mendekat, mereka akan segera dibakar menjadi abu dan diwapkan di tempat. Dapat dikatakan bahwa kekuatan sage ini bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan Tuhan Lamaku. Prestisinya sangat termasyur, tetapi sejak kejatuhannya, teknik tinju ini menghilang. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mencarinya. Tetapi tidak berhasil. Saya tidak menyangka akan menemukan teknik tinju yang luar biasa ini di desa pemula ini. Dia menunjukkan bahwa teknik tinju ini sangat berharga. Setelah terekspos, itu pasti akan memicu gelombang besar di alam semesta, mungkin menyebabkan banyak ahli memperebutkannya. Sage seperti itu masih bisa jatuh. Siaping tercengang. Corin berkata dengan suara yang dalam, tentu saja dia bisa jatuh. Alam semesta tidak terbatas, dan ada beberapa tempat rahasia yang sangat berbahaya. Bahkan jika seorang sage masuk, dia akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Saat itu, dikatakan bahwa sage pergi ke tempat rahasia di alam semesta untuk mencari kesempatan menerobos. Sayangnya, dia tidak pernah keluar lagi. Dia mungkin mati di tempat itu. Siaping mengusap dagunya. Teknik tinju yang sangat kuat. Jika aku memperlihatkannya, bukankah itu akan dilihat oleh orang lain? Bukankah itu akan menimbulkan masalah besar? Corin memandang bajingan ini dengan jijik. Dengan kebajikanmu, kamu masih takut menimbulkan masalah besar. Kamu sudah menjadi masalah besar, apakah kamu masih membutuhkan teknik tinju ini untuk menarik perhatian lebah dan kupu-kupu? Namun, ia tetap menghibur. Itu bukan masalah besar. Saya tidak tahu berapa lama orang suci itu telah meninggal. Dia telah meninggal selama puluhan ribu tahun bahkan lebih lama dari tuan lama saya. Itulah mengapa bahkan mereka yang mengetahui teknik tinju miliknya tidak mengetahuinya. Saya rasa hanya keturunan dari beberapa ortodoksi kuno yang mengetahuinya. Orang biasa tidak akan tahu apa itu bahkan jika mereka melihatnya. Jika kamu mempelajarinya, kamu tidak perlu khawatir orang lain akan mengetahuinya. Corin awalnya ingin mengatakan bahwa teknik tinju ini sangat mendalam dan misterius. Sekalipun dia mendapatkan buku rahasia ini, tidak akan mudah untuk mempelajarinya. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa anak ini aneh. Teknik budidaya yang kuat dan rumit seperti Star Gading Art dipelajari oleh orang ini hanya dalam beberapa tarikan napas. Sekarang, dia bahkan telah menciptakan teknik tinju tirani yang disebut Black Vortex Ripple Fish. Terlebih lagi, tampaknya memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Diperkirakan pelaku kejahatan ini tidak akan kesulitan mempelajari tinju dewa matahari ini. Bukankah akan sangat sulit mempelajari teknik kultivasi yang begitu kuat? Siaping mengedipkan matanya dan membuka-buka buku rahasia. Mendengar ini, sudut mulut Corin bergerak-gerak. Ia menampakkan tatapan tenang dan acuh-ta'acuh, tidak apa-apa. Tidak sulit bagi yang mengetahuinya, tapi tidak sulit bagi yang belum mengetahuinya. Tergantung takdir. Sepertinya nasibku dengan itu tidak boleh dangkal. Siaping menyimpan buku rahasia itu dengan puas. Dia ingin menggunakan sistem untuk mempelajari teknik tinju ini secara menyeluruh. Pada saat ini, kematian pemimpin bandit serigala bermata satu telah mengejutkan banyak bandit. Ya Tuhan, pemimpinnya telah dibunuh oleh orang ini. Sudah berakhir, bahkan pemimpinnya pun bukan tandingannya. Lalu, bukankah kita hanya sekedar hidangan? Cepat lari, kita tidak bisa tinggal di tempat ini. Segera, sekelompok bandit melarikan diri ketakutan. Seperti kata pepatah, kera berhamburan saat pohon tumbang. Tanpa keberadaan pemimpin tirani seperti serigala bermata satu, mereka hanyalah bandit biasa. Mereka bisa dimusnahkan kapan saja. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para bandit ini melarikan diri dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan sarang bandit itu. Mereka berlari cukup cepat. Siaping terdiam. Namun, dia tidak mengejar mereka. Bagaimanapun, misinya hanyalah membunuh serigala bermata satu dan bukan memusnahkan kelompok bandit kecil ini. Oleh karena itu, dia terlalu malas membuang tenaganya untuk berurusan dengan kelompok kentang goreng kecil ini. Haha, kami akhirnya mengalahkan kelompok bandit jahat ini. Hehehe, ini hebat sekali. Benar saja, kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Cepat, ayo kita masuk ke sarang bandit untuk melihatnya. Konon ada banyak harta emas dan perak di sarang bandit. Kali ini kita akan menghasilkan banyak uang. Cepat rampok semuanya. Sekelompok anak berteriak kegirangan. Mata mereka bersinar. Masing-masing dari mereka seperti bandit kecil. Dengan mentalitas mencabut bulu angsa, mereka bergegas masuk ke dalam kubu. Siaping juga menghampiri mereka. Pada saat ini, dengan kematian serigala bermata satu, banyak bandit melarikan diri. Seluruh benteng sudah kosong. Ada bangunan kosong di mana-mana. Namun area benteng ini tidak terlalu luas. Setelah sekelompok anak terus mencari, setelah beberapa jam, mereka akhirnya menemukan ruang rahasia di dalam benteng. Setelah membuka seluruh ruang rahasia, mereka segera menemukan banyak harta emas dan perak. Mereka bersinar dengan cahaya kemasan dan sangat berharga. Sekelompok anak-anak dengan bersemangat bergegas mendekat dan bersorak tanpa henti. Benar-benar ada harta karun. Siaping mengedipkan matanya. Namun, ini adalah dunia maya. Apa gunanya mencari harta karun di tempat ini? Mereka tidak bisa dikeluarkan. Corin sepertinya memahami pikiran Siaping dan segera berkata, harta karun ini masih sangat berguna. Ruang seni bela diri ini setara dengan game online virtual. Ia juga memiliki mata uangnya sendiri, yaitu koin emas. Dengan koin emas, kamu bisa membeli berbagai item di ruang seni bela diri ini, termasuk harta karun dunia maya, ramuan, dan bahkan berbagai keistimewaan. Bahkan banyak orang yang bersedia menukarkan universe coins dengan koin emas. Artinya harta emas dan perak yang ada di dunia maya juga sangat bermanfaat dan berharga. Banyak orang ingin menukar koin semesta dengan koin emas di ruang seni bela diri. Sekitar satu koin semesta setara dengan satu koin emas. 974. Berapa banyak koin emas di sini? Siaping melihat harta karun di rumah harta karun dan bertanya pada Corin. Corin melihatnya sekilas dan berkata, sekitar satu juta koin emas yang setara dengan satu juta dolar alam semesta. Satu juta. Mata Siaping tiba-tiba berbinar. Dia tidak berharap mendapatkan satu juta dolar alam semesta dengan merampok sarang bandit. Kecepatan menghasilkan uang ini terlalu cepat. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, tugas ini juga sangat sulit. Hanya pemimpin bandit dengan kekuatan tingkat bijak sudah cukup untuk menyapu bersih para penggarap puncak Grandmaster yang tak terhitung jumlahnya. Entah berapa banyak orang yang datang untuk melakukan tugas itu dan ingin membunuh bandit serigala bermata satu itu, tetapi mereka semua pergi dengan keluhan, tidak dapat menyelesaikannya. Dari sini dapat dibayangkan betapa sulitnya tugas ini. Hanya karakter level penjahat sejati yang dapat menyelesaikannya. Selain itu, dibandingkan dengan teknik tinggi tingkat bijak seperti yang Godfish, 1 juta dolar alam semesta benar-benar terlalu murah. Itu tidak ada bandingannya. Tapi bagaimanapun juga, ini tetap merupakan sejumlah besar uang. Seperti kata pepatah, banyak yang sedikit menghasilkan banyak uang. Dengan 1 juta dolar alam semesta lagi, ia akan segera menjadi miliarder di alam semesta. Dia akan bisa menjadi kaya. Tetapi bagaimana saya bisa mengambil begitu banyak harta karun? Siaping tiba-tiba merasa sedikit malu karena ini adalah rumah harta karun yang besar, dan satu orang tidak dapat mengambil sebanyak itu. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang cukup, satu orang hanya memiliki dua tangan, bagaimana dia bisa membawa begitu banyak? Jangan khawatir. Corin berkata, di ruang seni bela diri, terdapat budang ruang dimensi virtual yang setara dengan ruang penyimpanan. Selama pemiliknya menaruh harta tersebut di ruang penyimpanan, itu akan baik-baik saja. Hal ini menunjukkan bahwa ruang penyimpanan ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh siapapun. Diperlukan kontribusi tertentu, atau bahkan sejumlah besar koin emas, agar berhasil membukanya. Ini adalah suatu kehormatan. Namun, akun ini dibuka secara diam-diam oleh Master Sekte Astral, jadi sudah memiliki banyak keistimewaan, entah berapa kali lebih baik dari orang biasa. Dia dapat sepenuhnya menyimpan harta ini di ruang penyimpanan akun dan membawanya pergi kapan saja. Dia tidak perlu membawanya kembali ke desa pemula dan menukarnya dengan koin emas dengan kepala desa, sehingga menghemat banyak masalah. Jadi begitulah adanya. Siaping mengangguk, dia mengklik layar virtual dan menemukan ada gudang virtual besar di tubuhnya. Luasnya 10 lapangan sepak bola, dan dia tidak tahu berapa banyak barang yang bisa disimpannya. Sepertinya selama dia menginginkannya, dia bisa menyimpan benda virtual di ruang seni bela diri ke dalam ruang penyimpanannya. Dia berpikir jika dia bukan keturunan dari Sekte Astral, tapi orang biasa, dia pasti tidak akan bisa menikmati perlakuan seperti itu. Tuan, jika Anda tidak bertindak sekarang, harta karun ini akan dirampas oleh anak-anak ini. Saat ini, Corin mengingatkan Siaping untuk memperhatikan situasinya. Siaping menoleh dan melihat loli kecil memeluk tumpukan kalung emas. Dia memeluk mereka sampai mereka lebih tinggi darinya. Dia tampak seperti sedang mabuk saat dia bergoyang. Sekalipun dia tidak bisa membawanya, dia tetap harus memegangnya. Sota kecil juga memiliki banyak emas dan perak yang tergantung di sekujur tubuhnya. Tangan, kaki, leher, bahkan telinganya memiliki banyak kalung emas. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Selain itu, anak-anak yang lain juga bergerak menuju tumpukan harta karun, terus-menerus memasukkan barang-barang seperti emas batangan, kalung emas, dan permata ke dalam sakunya. Bahkan ada Raja Iblis Kecil Loli yang melihat banyak mutiara malam tertanam di dinding. Dia mulai merobohkan tembok, dan dengan suara peng-peng-peng, seluruh dinding hancur berkeping-keping, dan kemudian dia mulai menjarah mutiara malam dengan puas. Mereka seperti bandit kecil, pekerja pembongkaran yang sangat terampil. Mereka tak henti-hentinya membongkar rumah dan menjarah harta karun. Sepertinya mereka berencana menjarah segalanya dan menjarah segalanya. Hanya dalam beberapa menit, seluruh rumah harta karun berantakan, tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Bahkan sarang bandit pun dihancurkan. Bekas kehancuran terlihat di mana-mana, tanah retak, dan kerikil berterbangan ke segala arah. Apa yang sedang kamu lakukan? Siaping terdiam. Seorang Loli kecil dengan semangat berkata, Saudara asli, kita sedang menjarah rampasan perang. Nanti kita akan mengambil uangnya dan kembali membeli makanan dan minuman yang enak, dan juga banyak mainan. Anak-anak yang lain juga menganggup dengan keras, namun mereka tidak berbicara karena tidak punya tempat untuk menaruh celananya, dan beberapa batangan emas dimasukkan ke dalam mulut mereka, sehingga mereka hanya bisa merengek. Mainan apa yang ingin kamu beli? Tugasmu adalah belajar dengan giat, jangan berpikir untuk bermain sepanjang hari, mengerti? Siaping berkata dengan keras, saya akan membantu Anda menyimpan harta emas dan perak ini. Simpan semuanya bersama saya untuk saat ini, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda di masa depan. Dia ingin mengambil harta karun dari anak-anak ini. Tidak. Kelompok anak-anak sangat bertekad. Mereka melindungi harta karun ini dengan nyawa mereka, seolah-olah mereka telah mengetahui niat jahat Siaping. Begitu mereka jatuh ke tangan orang jahat ini, tidak akan ada bagian bagi mereka. Bagaimana kalau begini, uang ini akan menjadi modal awal kita? Mata Siaping menoleh. Rencana pertamanya tidak berhasil, jadi dia segera uang ini hanya sejumlah kecil. Ketika kita meninggalkan desa pemula, saat itulah kita akan benar-benar mulai menghasilkan banyak uang. Jika saatnya tiba, saya akan membawa Anda untuk melenyapkan para pemimpin bandit, dan mengambil kembali semua harta mereka untuk diri kita sendiri. Itu adalah bisnis yang sangat besar. Ia berkata bahwa ia ingin meninggalkan desa pemula bersama sekelompok anak-anaknya untuk melakukan bisnis besar. Bisnis besar. Iya, saudaraku benar, para bandit di desa pemula terlalu miskin. Para bandit di luar desa pemula adalah mereka yang punya uang. Kita harus merampok mereka. Benar, jika kita ingin merampok, kita harus merampok orang kaya. Merampok orang miskin tidak akan menghasilkan banyak uang. Sekelompok anak laki-laki dan loli merasa apa yang dikatakan Xiaoping sangat masuk akal. Dibandingkan dengan bandit di luar desa pemula, bandit di desa pemula sangatlah miskin. Tapi untuk sementara kami tidak bisa meninggalkan desa pemula. Sang Lolita, Yejiajia, mengedipkan matanya. Xiaoping segera berkata, kalau begitu kalian semua harus bergegas dan menerobos ke alam rumah ungu dan meninggalkan desa pemula. Dengan begitu, kita bisa keluar bersama dan menyatakan diri kita sebagai raja, tiran yang kejam, dan tiran yang kejam. Itu benar, kita harus bergegas dan menerobos ke alam rumah ungu dan meninggalkan desa pemula. Tidak banyak kesenangan di desa pemula. Terlalu membosankan. Dulu, saya benci lelah berlatih bela diri. Saya selalu malas, malas, dan tidak suka berendam di pemandian obat. Sepertinya saya harus bekerja lebih keras. Selama kita rajin, kita akan segera menerobos ke alam rumah ungu. Saudaraku, begitu kami meninggalkan desa pemula, kamu harus membawa kami melawan para bandit dan membagi uangnya. Sekelompok anak nakal diyakinkan oleh Xiaoping. Mereka semua merasa bahwa setelah meninggalkan desa pemula, mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Jika mereka mengikuti penduduk asli ini, mereka pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Mereka memandang Xiaoping dengan mata bersemangat. 975. Jagoan. Dengan lambayan tangannya, Xiaoping segera mengumpulkan semua emas, perak, dan perhiasan di tanah dan menaruhnya di ruang penyimpanan. Tidak ada barang berharga yang tersisa di tanah, kosong. Namun mereka belum berencana meninggalkan desa, karena hari sudah semakin larut, maka mereka bermalam di sini untuk istirahat dan kembali ke desa pemula besok pagi. Rombongan anak-anak tersebut kelelahan, sehingga mereka berbaring di kamar yang dulunya bandit dan tertidur. Namun, Xiaoping memilih untuk meninggalkan ruangan dan menuju ruang terbuka di luar. Dia sangat bersemangat, bahkan jika dia tidak tidur selama 10 hari 10 malam, dia akan baik-baik saja. Momo ngomong, aku harus memanfaatkan waktu ini untuk mempelajari tinju dewa matahari secara menyeluruh. Xiaoping menyentuh dagunya. Dia memutuskan untuk menggunakan sistem untuk mempelajari teknik tinju tingkat sein untuk meningkatkan kekuatannya. Segera, suara sistem keluar untuk mempelajari teknik tinju tingkat sein, tinju dewa matahari, Anda perlu menghabiskan 300 juta poin kebencian. Apa? Mendengar ini, Xiaoping terkejut. Meskipun dia tahu bahwa mempelajari teknik tinju tingkat sein itu sangat mahal, dia tidak menyangka bahwa itu akan menghabiskan 300 juta poin kebencian. Ini hanyalah angka astronomi. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia mengertakkan gigi dan mempelajarinya. Bagaimanapun, poin kebencian tidak banyak berguna di sini. Itu adalah cara yang tepat untuk menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika tidak, itu akan menjadi kertas bekas. Gemuru gelombang-gelombang. Detik berikutnya, sistem segera mengurangi 300 juta poin kebencian. Saat ini, dia hanya memiliki 330 juta poin kebencian yang tersisa. Segera, arus hangat mengalir ke pikiran Xiaoping. Ini tinju dewa matahari. Xiaoping berdiri di tempatnya. Dia menemukan ada sosok tambahan di benaknya yang melakukan teknik tinju ini. Itu megah, melonjak dengan yang ki, menunjukkan kekuatan yang tak terkalahkan. Gerakan yang begitu indah membuatnya terpesona. Baru saja, pemimpin bandit serigala bermata satu bahkan tidak menunjukkan sepersejuta kekuatan teknik tinju ini. Terlalu kuat. Mata Xiaoping menunjukkan secercah cahaya. Dia merasa seolah-olah telah melangkah ke dunia seni bela diri baru, menguasai banyak rahasia energi api, dan mempelajari teknik tinju api yang tiada taraf. Dia menemukan bahwa tinju dewa matahari ini tidak hanya sesederhana mengendalikan energi api, tetapi juga mampu menyerap dan memadukan segala jenis kekuatan dari api yang tidak biasa, yang dapat membuatnya jauh lebih kuat. Jika dia dapat menemukan banyak api berbeda di dunia dan menggunakan tinju dewa yang untuk menyerapnya ke dalam tubuhnya, terus-menerus mencerna, menyerap, dan mengubahnya, api di tubuhnya akan menjadi lebih menakutkan. Pada akhirnya, dia akan menyempurnakannya menjadi api yang sangat berbeda dan menjadi tak terkalahkan. Saat itu, orang suci kuno itu telah menggunakan teknik tinju ini untuk mencari api menyimpang di seluruh alam semesta dan menggabungkannya menjadi satu. Begitulah cara dia menjadi tak terkalahkan. Energi yang nyaman didih dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Tubuhnya bergetar, dan dia bisa langsung membunuh musuh manapun yang mendekatinya, membakar organ dalam mereka menjadi abu. Pembunuh atau pembunuh manapun pasti pusing saat menghadapi orang suci ini. Hampir mustahil untuk membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah teknik tinju evolusioner. Itu bisa tumbuh lebih kuat seiring penggunanya menjadi lebih kuat. Hampir tidak ada habisnya. Wuss! Dalam sekejap, siaping telah menguasai yang gadvis. Dia muncul di ruang terbuka luas di luar benteng dan mulai mempraktikkan teknik tinju tiada taraf ini. Segera, seluruh tanah datar dipenuhi dengan siluetnya yang padat. Bentuk dan ukurannya berbeda, dan mereka menggunakan teknik tinju yang berbeda. Seolah-olah mereka beresonansi dengan langit dan bumi. Abnormal. Corin, yang tinggal di samping siaping, terdiam. Dia sudah lama mengetahui bahwa orang ini adalah monster dan mempelajari banyak hal dengan sangat cepat. Dia telah mempelajari seni pembawa bintang dalam beberapa tarikan napas. Namun, itu hanya seni pembawa bintang. Mungkin atributnya dan seni pembawa bintang sangat bagus, dan keduanya serasi di surga. Itu sebabnya dia mempelajarinya begitu cepat. Siapa sangka teknik tinju tingkat sein ini juga bisa dipelajari dalam sekejap. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu monster yang tidak membutuhkan bimbingan guru terkenal seperti dia. Dia benar-benar tidak merasakan pencapaian sebagai seorang guru. Bang-bang-bang. Saat siaping keluar, energi yang melonjak dan panasnya bergetar. Seolah-olah dia telah berubah menjadi matahari yang menakutkan, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Tiga api berbeda di tubuhnya, esensi matahari, api kehidupan, dan api spiritual bumi, seolah menyatu satu sama lain, perlahan melahirkan nyala api yang lebih menakutkan. Gumpalan api berbeda keluar dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Rasanya seperti magma yang jatuh ke tanah, seketika melelekan lubang besar, mengeluarkan suara mendesis. Hanya dalam beberapa tarikan napas, area dalam radius beberapa kilometer telah berubah hingga tak bisa dikenali lagi. Batu-batu besar di sekitarnya telah terkorosi menjadi lubang-lubang besar, dan gunung-gunung kecil di kejauhan telah runtuh karena teknik tinju. Seluruh pegunungan telah terbakar oleh amukan api. Seolah-olah kawasan ini telah berubah menjadi gunung yang menyala-nyala. Apalagi terbakar terus-menerus sehingga menyebabkan bebatuan retak dan meledak hingga berubah menjadi bubuk. Budidaya ini berlangsung sepanjang malam. Hah! Siaping menarik nafas dalam-dalam dan beresonansi dengan langit dan bumi, membentuk siklus yang aneh. Pada saat ini, sepertinya ada dua kelompok api berbeda yang menyala di matanya. Bahkan udara yang dihirupnya telah berubah menjadi nyala api yang membakar. Seluruh pori-pori di tubuhnya mengeluarkan udara panas, membuatnya tampak seperti orang yang terbakar. Dia menarik kembali nafasnya dan menelan energi api langit dan bumi. Seperti seekor ikan paus yang menelan, semuanya mengalir ke dalam tubuhnya, memasuki kedalaman laut ki dan tiannya, menjadi miliknya. Saat ini, siaping merasakan gangki di tubuhnya bergetar. 108 meridian dan banyak titik akupuntur di tubuhnya bergerak, seolah-olah telah mencapai batasnya dan akan menerobos. Dia tampak sangat kuat, dan fondasi seni bela dirinya kokoh. Api yang berbeda-beda ini mengalir di setiap sudut tubuhnya, terus-menerus melemahkan kulit, tulang, otot, meridian, dan bagian lain dari tubuhnya. Jelas sekali, tinju dewa yang ini juga merupakan teknik tinju super untuk meredam tubuh. Saat teknik tinju semakin dalam, tinju dewa yang perlahan akan mengubahnya menjadi tubuh dewa yang pada saat itu, bahkan jika dia menghadapi kekuatan api apapun, dia tidak akan takut, dan dia bahkan bisa melahap dan menyerapnya. Hah, saya juga bisa berkultivasi di dunia jaringan virtual ini. Siaping terkejut, dia telah menemukan rahasia yang mengejutkan. Dia jelas berada di dunia maya, tapi dia masih di dunia maya. Dia jelas berada di dunia jaringan virtual, tetapi dia menemukan bahwa saat dia mengedarkan teknik tersebut, tubuhnya juga tampak bernapas dan berevolusi, menyerap energi misterius antara alam semesta dan terus-menerus mengubah tubuhnya. Entah bagaimana, jiwanya yang diproyeksikan ke dunia jaringan virtual memiliki hubungan yang luar biasa dengan tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa Siaping sebenarnya sedang berkultivasi pada saat yang sama. Sungguh dunia jaringan virtual yang misterius. Seperti yang diharapkan dari dunia jaringan super yang diciptakan oleh para sage. Misterinya tidak ada habisnya, menarik makhluk dari seluruh alam semesta untuk masuk. Semakin lama ia tinggal di dunia jaringan virtual ini, semakin Siaping merasa bahwa dunia jaringan virtual ini misterius dan hebat. Ini bukan hanya dunia jaringan yang sederhana. Tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan dunia nyata, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. 976 Beberapa hari kemudian, di dekat desa pemula, di dalam hutan yang luas, banyak sosok yang berpindah-pindah. Inilah tentara bayaran yang menunggu kembalinya Siaping. Jumlahnya banyak sekali, lebih dari 200 orang. Mereka tersebar di sekitar hutan, seperti bayangan. Sial, kemana bajingan itu pergi untuk menjalankan misinya? Kenapa dia belum kembali setelah berhari-hari? Beberapa orang menjadi tidak sabar. Meski satu hari di dunia nyata setara dengan 10 hari di dunia maya, namun dari segi persepsi spiritual, waktu di dunia maya sama dengan di dunia nyata. Tidak ada perbedaan antara menunggu di sini dan menunggu di dunia nyata selama beberapa hari. Apa yang terburu-buru? Seseorang mencibir, tidak peduli berapa banyak waktu yang dihabiskan anak itu untuk menyelesaikan misinya, dia pada akhirnya akan kembali. Jika dia tidak kembali ke desa pemula, dia tidak akan bisa meninggalkan dunia virtual. Di dunia maya, tidak mungkin untuk offline kapanpun. Hanya dengan kembali ke desa pemula atau kota yang aman seseorang dapat kembali ke dunia nyata. Tentu saja, ada juga cara yang sangat langsung, yaitu dibunuh oleh orang lain. Dengan cara ini, mereka bisa diusir. Namun, tidak ada seorang pun yang bersedia melakukan hal tersebut. Lagipula, kerusakan yang terjadi terlalu besar. Hal ini dapat merusak jiwa, sehingga sangat sulit untuk pulih. Benar, tidak perlu terburu-buru. Kesabaran adalah hal terpenting saat berburu di alam liar. Menunggu beberapa hari bukanlah apa-apa. Untuk membunuh musuh, saya pernah menunggu selama 3 bulan penuh tanpa ragu-ragu. Benar, ini baru beberapa hari dan kamu sudah tidak sabar. Kamu masih terlalu muda. He he, kali ini dia menyelesaikan misi desa pemula, dia pasti akan mendapat banyak hadiah. Jika kita bisa membunuh anak ini, mungkin kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Kita tidak hanya dapat memperoleh banyak manfaat dari keluarga, tetapi kita juga dapat memperoleh beberapa manfaat dari anak ini. Kudengar dia punya harta karun. Sepertinya itu disebut jaring sutra api. Jika kita membunuhnya, harta ini juga akan menjadi milik kita. Banyak sekali manfaatnya. Banyak orang berdiskusi. Mereka sudah menganggap Xiaoping sebagai mangsa. Tidak peduli apa, dia tidak akan bisa lepas dari telapak tangan mereka. Mereka hanya menunggu untuk menangkap penyu di dalam toples. Mata mereka menunjukkan sedikit kekejaman. Untuk menyelesaikan misi dan mencapai tujuan mereka, mereka semua adalah penjahat. Tak satupun dari mereka adalah orang baik. Namun, hanya penjahat yang bersedia melakukan apapun demi uang yang bersedia menghancurkan budidaya mereka sendiri dan memasuki desa pemula. Kultifator manapun yang memiliki sedikit masa depan pasti tidak ingin melakukan hal seperti itu. Hah! Di kejauhan, sesosok tubuh anggun sedang bersandar di pohon besar. Itu adalah Ye Meng Yao. Dia melirik orang-orang di sekitarnya dan menutup mata indahnya tanpa berkata apa-apa. Namun, napasnya menghasilkan sedikit ritme, samar-samar beresonansi dengan langit dan bumi. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gelombang energi tak terlihat menyebar. Seolah-olah saat ini, area dalam radius beberapa puluh kilometer telah berubah menjadi permukaan danau yang tenang. Bahkan riak sekecil apapun, gerakan angin sekecil apapun, tidak dapat lepas dari persepsinya. Ini dekat dengan naluri ketuhanan, seni mistik yang unik. Oleh karena itu, dia tidak perlu melihat-lihat. Dia hanya perlu tetap di tempatnya, bermeditasi, dan menunggu Siaping datang. Saat ini, Siaping dan sekelompok anak kembali dari perkemahan bandit. Setelah beberapa hari dan perjalanan yang panjang, mereka akhirnya sampai di sebuah hutan dekat desa pemula. Melihat mereka akan kembali ke desa pemula, mereka semua sangat bersemangat. Lagi pula, setelah berjalan sekian lama, mereka ingin kembali dan beristirahat dengan baik. Adikku, berhati-hatilah. Tiba-tiba, loli kecil Yejiajia menghentikan langkahnya. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkata, sepertinya aku merasakan niat membunuh di mana-mana di hutan. Tampaknya ada orang jahat yang berencana menyergap kita. Dia memiliki naluri ilahi yang sangat tajam dan bisa merasakan sedikit niat membunuh. Ada orang jahat yang menyergap kita. Apa yang dikatakan Jiyiajia pasti benar. Jiyiajia adalah seorang elf yang jenius. Dia yang paling sensitif terhadap niat membunuh. Sepertinya selama masih ada pohon, itu akan menjadi mata dan telinga para elf. Tidak bisa disembunyikan sama sekali. Mungkinkah memang ada orang jahat yang bersembunyi di hutan? Tapi kenapa? Banyak anak mengobrol. Mereka percaya pada kata-kata Yejiajia karena ini adalah kemampuan khusus para elf. Itu adalah persepsi berskala besar. Sulit bagi pembunuh manapun untuk bersembunyi dari mereka. Belum lagi, Yejiajia adalah seorang jenius di antara para elf. Dia memiliki bakat luar biasa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah bakat sekali dalam seribu tahun. Tidak ada angin atau rumput yang bisa bersembunyi darinya. Penyergapan Siaping menyentuh dagunya. Dia langsung teringat orang-orang yang menyergapnya sebelumnya. Mereka mungkin tentara bayaran yang dikirim oleh keluarga besar. Dia telah membunuh sekelompok dari mereka sebelumnya, tetapi mereka tetap tidak menyerah. Mungkin kelompok orang tersebut tidak puas dan mengirimkan kelompok ahli lain untuk menanganinya. Mereka benar-benar bertahan. Sepertinya jika saya tidak memberi mereka pelajaran kali ini, mereka tidak akan tahu apa artinya mendapat pelajaran. Mata Siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia memutuskan untuk membunuh semua tentara bayaran ini untuk menakut-nakuti monyet. Jika tidak, lalat-lalat ini akan datang ke desa pemula sepanjang hari untuk menimbulkan masalah. Ini akan sangat merepotkan. Memikirkan hal ini, Siaping segera berkata, itu pasti sisa-sisa kelompok bandit itu. Kami membunuh pemimpin bandit, serigala bermata satu, tetapi sekelompok besar bandit melarikan diri. Mungkin mereka tidak puas dan mengumpulkan kelompok bandit terdekat untuk membalas dendam kepada pemimpin mereka. Dia segera menjebak para bandit untuk masalah ini. Mendengar hal tersebut, mata sekelompok anak itu tiba-tiba berbinar. Bandit kecil sialan, mereka sebenarnya ingin membalas dendam. Kaka asli, kita harus menangkap kelompok orang jahat ini dalam satu gerakan. Mungkin mereka masih memiliki harta karun. Ayo kita bunuh mereka dan rampok sampai bersih. Sekelompok anak laki-laki dan lolis kecil semuanya bersemangat untuk beraksi. Mereka ingin membunuh semua bandit ini, menyingkirkan kejahatan bagi rakyat, dan pada saat yang sama, menjarah harta karun. Jangan cemas. Siaping pertama-tama menahan sekelompok anak-anak nakal. Dia menyentuh dagunya, dan sedikit cahaya muncul di matanya. Dia berkata, para bandit ini punya banyak orang. Jika kita pergi gegabu, kita pasti akan disergap mereka. Tapi kita bisa menghancurkan mereka satu per satu, menangkap semua bandit ini dalam satu gerakan, dan merampas harta mereka. Dia ingin diam-diam menyergap mereka. Karena para bandit ini ingin menyergap mereka, maka mereka juga dapat menyergap mereka dan memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Penyergapan, bagaimana? Sekelompok anak-anak mengedipkan mata, sangat tertarik dengan usulan siaping. Mereka merasa ini adalah permainan yang menyenangkan, mirip dengan tentara yang menangkap pencuri. 977 Saat itu, di pojok hutan. Aneh, ada gerakan. Mungkinkah Wu-Wudi sudah kembali? Aku tidak yakin, tapi ayo kita lihat. Kalau itu Wu-Wudi, kita akan kaya. Tiba-tiba, tentara bayaran yang menjaga tempat ini merasakan ada sosok yang bergerak di hutan di depan mereka. Segera, lebih dari selusin tentara bayaran menjadi bersemangat. Mereka merasa telah menangkap ikan besar. Segera, lebih dari selusin dari mereka bergabung dan dengan hati-hati mengepung musuh dari segala arah, menutup celah yang bisa dilewati musuh. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin tentara bayaran melewati hutan dan tiba di tanah datar. Mereka semua siap menyerang musuh. Namun, saat mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas, mereka semua tercengang. Sosok di tanah datar adalah lima atau enam anak kecil yang sedang bermain, bukan Wuhudi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada sekelompok anak-anak di sini? Salah satu tentara bayaran tercengang. Dia mengira itu adalah Wuhudi, si Jalang. Dia tidak menyangka sekelompok anak akan muncul di sini. Kontras antara kedua belah pihak terlalu besar, dan dia sedikit bingung. Bodoh! Ini adalah desa pemula, tempat seperti taman kanak-kanak. Tidak aneh punya anak di sini. Masalahnya ini adalah hutan belantara. Mereka harus tinggal di desa. Jadi bagaimana kalau itu hutan belantara? Tidak bisakah kamu membiarkan mereka jalan-jalan? Tapi kami telah mengawasi desa pemula dengan cermat. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang masuk atau keluar. Memang, ini adalah hal yang aneh. Selusin tentara bayaran bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika mereka melihat sekelompok anak-anak, mereka menjadi sangat santai. Bagaimanapun, mereka bukanlah musuh seperti Wuhudi, jadi mereka tidak perlu waspada sepenuhnya. Teman-teman kecil, dari mana asalmu? Seorang tentara bayaran dengan bekas luka di wajahnya tersenyum ramah dan bertanya kepada sekelompok anak-anak, ingin tahu dari mana mereka berasal. Kami datang bersama saudara laki-laki asli. Kata Lolita kecil dengan marah. Saudara Aborigin. Banyak tentara bayaran yang bahkan lebih bingung. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan gadis kecil itu. Mungkinkah itu nama panggilan anak-anak atau yang lainnya? Tentara bayaran berwajah bekas luka itu terus bertanya, siapakah saudara asli ini? Di mana dia? Itu tepat di belakangmu. Loli kecil menunjuk ke belakang mereka dengan jujur. Apa? Para tentara bayaran terkejut, dan jantung mereka berdetak kencang. Ketika mereka berbalik, mereka melihat sesosok tubuh berlari ke arah mereka dengan kecepatan delapan kali kecepatan suara. Aura api yang mengerikan muncul dari sosok itu. Seluruh keberadaannya seperti matahari. Seolah-olah udara di sekitarnya pun terbakar, mengubahnya menjadi dunia api. Semua rambut mereka berdiri ketika mereka merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan dari sosok yang menutupi setiap sel di tubuh mereka. Uwudi! Seorang tentara bayaran melihat wajah sosok ini dan langsung berteriak. Namun, teriakan ini juga merupakan teriakan pertama dan terakhir yang dia buat di tempat ini. Dong! Siaping melayangkan pukulan dan menggunakan yang gadvis. Selusin cetakan kepalan tangan muncul di udara dan semuanya mendarat di tentara bayaran, menutup ruang untuk menghindar. Dalam sekejap mata, tentara bayaran ini tidak punya waktu untuk membela diri. Seluruh tubuh mereka hancur berkeping-keping oleh kekuatan tinju yang menakutkan, dan mereka bahkan dilalap api. Hanya dalam waktu singkat, mereka berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Gemerincing gelombang-gelombang-gelombang. Saat semua tentara bayaran ini terbunuh, sejumlah besar barang jatuh dari udara. Ini adalah harta yang dibawa oleh tentara bayaran. Sekarang setelah mereka mati, mereka secara alami akan jatuh. Ini juga salah satu alasan mengapa banyak kultifator takut mati di dunia maya. Tidak hanya itu akan melukai jiwa mereka, tapi mereka juga akan menjatuhkan semua perlengkapan dan harta mereka saat mati. Harta yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah dalam jangka waktu yang lama akan jatuh dan bermanfaat bagi orang lain. Justru karena aturan inilah pembunuhan satu sama lain menjadi sangat lazim di seluruh ruang seni bela diri. Seringkali ada banyak pembunuh khusus yang secara khusus menargetkan beberapa domba gemuk dan membunuh mereka untuk mendapatkan harta dalam jumlah besar. Bisa dikatakan hampir setiap pembudidaya yang berjalan di alam liar sedang menginjak es tipis. Tanpa jumlah orang yang banyak, mereka tidak akan berani keluar karena takut disergap musuh dan seluruh hartanya dirampas. Ini juga merupakan desa pemula, tempat untuk belajar. Terlebih lagi, semua orang masih anak-anak, jadi tidak ada pertarungan sengit di antara mereka. Oleh karena itu, hal serupa jarang terjadi. Wow, banyak sekali harta karun. Seperti yang diharapkan dari para bandit gunung jahat, mereka memiliki begitu banyak harta emas dan perak. Seorang anak laki-laki berteriak kegirangan saat dia mengambil harta karun di tanah. Anak-anak lain juga sangat bersemangat. Mereka merasa telah memenangkan pertempuran dan seperti pahlawan, membunuh bandit gunung jahat ini dan mendapatkan harta dalam jumlah besar. Lumayan, kalian melakukan pekerjaan yang sangat bagus sebagai umpan kali ini. Siaping sangat puas. Nanti, jika kalian bertindak sesuai rencana, kita akan bisa menangkap semua bandit gunung jahat ini dalam satu gerakan dan menghasilkan banyak uang. Dia memuji penampilan monster-monster kecil tadi, yang cukup realistis dan menurunkan kewaspadaan kelompok orang ini. Kemudian, dia menyerang dari belakang dan membuat sekelompok bandit lengah. Alhasil, rombongan bandit tersebut langsung dibunuh olehnya saat mereka tidak siap. Jangan khawatir, saudaraku, para bandit gunung itu tidak bisa melarikan diri. Benar, kami akan segera membunuh bandit gunung ini dalam satu gerakan. Harta karun di dalamnya adalah milik kita. Masing-masing anak berteriak kegirangan, ingin membunuh semua bandit gunung ini. Mereka sungguh miskin, masing-masing hanya memiliki harta senilai 100 ribu dolar alam semesta. Siaping melihat harta karun di tanah dan membiarkan Corin menghitung nilainya. Dia segera mengerutkan bibirnya, menunjukkan bahwa kelompok orang ini hanyalah hantu malang. Membunuh salah satu dari mereka hanya akan menghasilkan harta senilai 100 ribu dolar alam semesta. Jika kelompok tentara bayaran itu mendengar ini, mereka pasti akan marah. Bajingan ini berpikir bahwa menghasilkan uang di alam semesta sangatlah mudah. Orang biasa berjuang sampai mati hanya untuk mendapatkan makanan dan pakaian. Biasanya, mereka perlu membeli ramuan, ramuan, senjata tirani, dan bahkan magang kemaster untuk mempelajari keterampilan dan membeli buku rahasia. Yang mana di antara mereka yang tidak membutuhkan uang dan dolar semesta. Mampu memiliki tabungan sebesar 100 ribu dolar dunia dapat dianggap sebagai tabungan. Entah sudah berapa lama mereka hidup hemat untuk menabung. Di alam semesta, mereka sudah bisa dikatakan sebagai keluarga berkecukupan. Tapi tak tahu malu ini sebenarnya berani memandang rendah mereka sebagai hantu malang. Dia terlalu meremehkan orang. Memang benar daging anjing berbau busuk di rumah mewah, tapi ada tulang beku di jalan. Hah? Bukankah ini bom bayangan guntur? 978. Bom petir dunia bawah. Apa itu? Mendengar kata-kata loli kecil itu, siaping secara naluriah merasa bahwa hal-hal seperti durian ini tidaklah sederhana. Aku mendengar dari kakakku bahwa ini adalah senjata yang sangat menakutkan. Setelah meledak, ia dapat meletus dengan kekuatan petir dunia bawah yang tak ada habisnya, membentuk rantai petir. Setelah meledak, ia akan menembus aura pelindung. Banyak pembudidaya tidak dapat menahan kekuatan ledakan dan langsung terlempar ke dalam ketiadaan. Loli kecil Yejiajia mengatakan bahwa ini adalah apa yang dia dengar dari saudara perempuannya. Bom petir dunia bawah. Mata siaping berkedip. Dia berpendapat bahwa ini adalah bom mengerikan yang khusus digunakan untuk menangani para pembudidaya di alam semesta. Alasan mengapa rudal biasa dan bahkan bom nuklir tidak dapat membunuh Grandmaster atau penggarap Raja Rilem adalah karena kekuatan ledakan tidak dapat menembus aura pelindung penggarap. Namun, bom petir dunia bawah ini berbeda. Itu khusus digunakan untuk menerobos aura pelindung kultifator. Setelah meledak, aura pelindung kultifator tidak akan berguna dan akan terkoyak dalam sekejap. Dengan cara ini, tubuh kultifator akan terkena kekuatan bom yang dahsyat. Sama sekali tidak ada alasan baginya untuk bertahan hidup. Mereka sebenarnya punya 15 bom petir dunia bawah ini. Tampaknya mereka sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia segera tahu bahwa orang-orang ini pasti sudah menyiapkan senjata untuk menghadapinya. Mereka tahu bahwa sulit untuk mengalahkannya hanya dengan kekuatan, jadi mereka berpikir untuk menggunakan berbagai artefak kuat atau metode jahat lainnya untuk berkomplot melawannya dan membunuhnya. Jika dia tidak menyergap terlebih dahulu dan membunuh kelompok pembunuh ini, diperkirakan dialah yang tidak beruntung. Jika 15 bom petir dunia bawah meledak pada saat yang sama, meskipun kekuatannya tirani, diperkirakan dia tidak akan mampu menahan kekuatan ledakan tersebut. Dia akan diledakan sampai mati di tempat. Tidak ada alasan baginya untuk bertahan hidup. Baiklah, bom petir dunia bawah ini telah jatuh ke tanganku. Sekarang giliranmu yang kurang beruntung. Siaping awalnya berpikir bahwa akan dibutuhkan banyak upaya untuk membunuh begitu banyak pembunuh. Karena dia memiliki bom petir dunia bawah ini, jauh lebih mudah untuk menghadapinya. Dia ingin membiarkan kelompok pembunuh ini merasakan buah pahit dari tindakan mereka sendiri. Oh tidak, saudaraku, sepertinya ada banyak orang jahat di sekitar kita. Ekspresi loli kecil Yejiajia berubah. Dia merasakan ada banyak aura kuat yang mengelilingi hutan di sekitarnya. Tampaknya kematian selusin tentara bayaran telah menarik perhatian banyak tentara bayaran di hutan. Akibatnya, mereka mengerumuni dan menyerbu dengan kecepatan yang sangat cepat. Siaping sudah menduga ini. Bagaimanapun, ini adalah dunia maya. Jika mereka mati di sini, mereka akan kembali ke dunia nyata dan segera memberi tahu yang lain. Dengan cara ini, berita kemunculannya akan terungkap dan tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Namun, ini juga sesuai ekspektasinya. Ini adalah rencana untuk memperingatkan musuh. Kali ini, aku akan menangkap semua bandit ini dalam satu gerakan. Kalian ikuti di belakangku dan bunuh orang-orang jahat ini. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, menunjukkan bahwa ini bukan apa-apa. Iya. Sekelompok anak laki-laki dan loli kecil sangat ingin mencobanya. Mereka tidak mempunyai rasa takut sedikitpun. Mereka hanya ingin melihat dunia dalam kekacauan. Wuss. Beberapa menit kemudian, angin bertiup melalui hutan dan lebih dari seratus sosok muncul. Dalam sekejap, mereka mengepung area tersebut dan tiba di depan Siaping dan yang lainnya. Mereka menerima kabar bahwa Wudi telah muncul dan membunuh lebih dari selusin rekan mereka. Mereka segera bergegas dengan penuh semangat, tidak mempedulikan hal lain. Haha, setelah menunggu beberapa hari, anak ini, Wudi, akhirnya muncul. Kali ini, aku ingin melihat kemana orang ini bisa lari. Kita harus membunuh anak ini. Dia membuat kita menunggu begitu lama. Ini kejahatan besar. Banyak tentara bayaran tertawa sinis. Mereka semua merasa akan menyelesaikan misi mereka. Selama mereka bisa membunuh anak ini, mereka akan bisa mendapatkan banyak uang dan mendapatkan keuntungan tanpa akhir. Tunggu, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak anak di sini? Awalnya, mereka ingin segera menyerang ketika mereka melihat Xiaoping dan membunuh anak ini sepenuhnya dengan kecepatan kilat. Namun, ketika mereka tiba, mereka menemukan ada lebih dari selusin anak di samping Xiaoping. Sontak mereka berada dalam keadaan kebingungan dan tidak berani bertindak gegabuh. Jangan impulsif. Anak-anak ini adalah keturunan langsung dari keluarga besar. Mereka berstatus bangsawan. Jika sehelai rambut pun hilang, saya khawatir kita harus menanggung akibatnya. Kelompok tentara bayaran memiliki ekspresi jelek. Bukan masalah bagi mereka untuk membunuh Wu-Wudi, tapi masalahnya adalah mereka takut menyakiti kelompok anak-anak ini dalam proses perkelahian. Pada saat itu, mereka akan menyinggung perasaan keluarga besar. Mereka takut akan mendapat masalah. Jia-jia, bukankah dia pergi ke sekolah? Kenapa dia ada di sini? Di kejauhan, sosok anggun juga muncul di tengah kerumunan. Itu adalah Ye Mengyao. Dia segera menemukan bahwa saudara perempuannya, Ye Jia-jia, juga ada di tengah kerumunan. Dia terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa saudara perempuannya seharusnya bersekolah, dan tidak mungkin dia memasuki ruang seni bela diri. Namun, dia segera berpikir bahwa saudara perempuannya pasti membolos. Kalau tidak, dia tidak akan muncul di sini. Tercelah. Seseorang langsung mengumpat, pantas saja bajingan ini tidak kabur ketika dia tahu kita akan datang. Ternyata dia menyandera kelompok anak-anak ini. Dia tidak perlu takut. Mengandalkan fakta bahwa dia memiliki sandera di tangannya, dia yakin kami tidak akan berani melakukan apapun padanya. Dia segera mengetahui niat jahat siaping. Dia pasti berencana menggunakan kelompok anak bangsawan ini sebagai tamengnya untuk mengancam mereka. Begitu mereka berani bergerak, anak-anak ini pasti akan menderita. Mereka bahkan mungkin dibunuh oleh orang yang tidak tahu malu ini. Meski mati di dunia maya bukanlah kematian yang sebenarnya, mati sekali saja akan merusak jiwa seseorang. Tidak ada yang tahu berapa lama dan berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk menebusnya. Bisa dibayangkan betapa marahnya keluarga besar yang menganggap anak-anak ini sebagai mutiara di telapak tangan mereka ketika mengetahui hal ini. Kentang goreng kecil seperti mereka pasti akan menanggung dampak terberat. Mereka bahkan mungkin menjadi samsak bagi keluarga-keluarga ini. Saat itu, mereka bisa melupakan uang. Mereka harus memikirkan bagaimana cara menyelamatkan hidup mereka. Tidak tahu malu. Dia benar-benar menyandera anak-anak. Apakah dia punya rasa malu? Jangan khawatir semuanya. Apa dia pikir dia bisa mengancam kita seperti ini? Dia pasti sedang bermimpi. Benar, kita tidak boleh membiarkan orang yang tidak tahu malu ini berhasil. Begitu kita menemukan kesempatan, kita akan membunuh anak ini. Banyak tentara bayaran mengertakkan gigi. Mata mereka sangat tajam. Meskipun mereka tidak berani bertindak gegabuh saat ini, mereka semua sangat marah dan ingin mencari kesempatan untuk membunuh siaping. Ledakan 979 Apa? Tentara bayaran ini tidak mengharapkan kejadian yang tiba-tiba seperti itu. Jaring besar segera muncul dari tanah dan langsung menyelimuti puluhan orang. Tidak diragukan lagi, ini jelas merupakan jebakan yang dibuat oleh Wu-Wudi yang tercelah untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Mereka bahkan tidak menyadarinya dan langsung jatuh ke dalam perangkap. Artefak berharga, jaring ulat sutra api. Seseorang berteriak, jelas sekali, dia mengenali artefak berharga ini. Itu adalah jaring ulat sutra api yang terkenal. Begitu muncul, nyala api yang mengerikan mengembun di setiap benang. Itu menutupi langit dan menutupi bumi, membuat tentara bayaran hampir tidak punya ruang untuk melawan. Suhu di sekitar meningkat tajam, seolah-olah udara pun mulai terbakar. Setiap kali mereka menarik nafas, paru-paru mereka terasa seperti terpanggang oleh panas terik, seolah-olah akan dimasak. Di bawah kendali siaping, kekuatan fire silku menet meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Berengsek. Banyak tentara bayaran menyerang satu demi satu, membombardir jaring besar tersebut. Namun, itu tidak ada gunanya. Jaring besar ini terlalu sulit. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh seorang Grandmaster. Sebaliknya, semakin banyak mereka menyerang, jaring besar tersebut semakin menyusut. Ia bergerak lebih dekat ke tengah, seolah ingin membungkus tentara bayaran yang telah masuk ke dalam perangkap dan membakar mereka hidup-hidup. Tidak, 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 wudih, kamu tidak bisa melakukan ini. Pria tercela dan tidak tahu malu, jika kamu punya nyali, jangan gunakan artefak berharga. Ayo bertarung selama 300 ronde. Wudih, cepat berhenti. Apakah kamu ingin bermusuhan dengan kami? Jika kamu berani menyerang, kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Sekelompok tentara bayaran berteriak ngeri. Tak satupun dari mereka memikirkan hal ini. Mereka pikir mereka bisa dengan mudah membunuh bajingan ini. Mereka tidak menyangka akan jatuh ke dalam perangkapnya saat mereka bertemu dan menemui jalan buntu. Mereka semua berteriak ngeri, mencoba mengintimidasi Siaping dan menghentikannya. Membakar. Siaping tidak dapat diganggu dengan tangisan sedih dari kelompok anjing Tunawisma ini. Mereka berani datang dan membunuhnya. Apakah mereka mengira bisa hidup berdampingan secara damai? Bahkan jika mereka tidak datang untuk mencari masalah dengannya, dia akan menemukan masalah dengan mereka. Apakah mereka benar-benar mengira dia tidak mudah marah? Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, setelah menerima infus energi bumi dari Siaping, jaring ulat sutra api segera meledak. Kekuatan mengerikan dari api li menyala, dan kumpulan api menyala di udara, menodai tentara bayaran. Ah! Tentara bayaran ini segera mengeluarkan teriakan nyaring. Karena dunia maya hampir merupakan simulasi lengkap dari dunia nyata, indera penciuman, pendengaran, penglihatan, dan bahkan rasa sakit 100% sinkron dengan kenyataan. Ketika mereka dibakar oleh api li, tulang-tulang mereka seolah-olah dibakar. Setiap sel di tubuh mereka terbakar, dan setiap saraf di tubuh mereka terasa sakit. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam neraka yang menyala-nyala tanpa akhir. Ini merupakan penyiksaan yang tidak manusiawi. Beberapa detik kemudian, orang-orang ini tidak dapat menahan kekuatan api li dan semuanya terbakar menjadi abu. Mereka berubah menjadi berkas cahaya putih dan diusir dari dunia maya. Jebakan ini saja telah menewaskan puluhan orang, dan hampir seperempat tentara bayaran telah menghilang. Bajingan, kamu benar-benar berani membunuh adikku. Ayo pergi bersama dan hancurkan pelacur ini. Aku ingin mengulitinya hidup-hidup dan mencabut uratnya. Kamu Bajingan, sekarang kamu tidak memiliki jaring ulat sutera api. Aku ingin melihat kemana kamu bisa melompat. Tentara bayaran yang tersisa sangat marah saat melihat ini. Mereka terbakar amarah karena segala sesuatunya terjadi terlalu cepat. Sejak Siaping mulai menyerang hingga tentara bayaran ini dibakar hidup-hidup, hanya belasan detik telah berlalu. Dalam waktu sesingkat itu, meskipun mereka ingin maju dan menyelamatkan mereka, mereka tidak akan dapat melakukannya tepat waktu. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat rekan-rekan mereka dibakar sampai mati dan diusir dari dunia maya. Namun, tindakan Siaping bisa dikatakan telah membuat mereka marah. Satu demi satu, mereka menjadi gila dan sepertinya kehilangan akal saat bergegas menuju Siaping. Beberapa dari mereka memegang pedang besar seperti teng, seolah-olah hendak membelah gunung Hua. Ini adalah ahli agung Dao Pedang. Beberapa dari mereka memegang tombak panjang. Cahaya tombak itu seperti kilat. Saat tombak itu ditusuk, sepertinya akan merobek langit. Beberapa di antaranya memegang palu raksasa dengan kekuatan tak tertandingi, seperti raksasa prasejarah. Saat palu dipukul, sepertinya seluruh bumi akan runtuh. Tentara bayaran ini juga dianggap kejam di alam semesta. Masing-masing dari mereka membunuh orang seperti lalat dan akan melakukan apa saja demi uang. Ini juga menciptakan kekejaman yang membuat mereka tak terkalahkan. Sekarang setelah mereka bergabung pada saat yang sama, kekuatan yang muncul dari mereka telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Itu seperti aliran deras yang menghancurkan, dan setiap penggarap Grandmaster Realm akan langsung berubah menjadi bubuk. Pergi ke neraka. Siaping bahkan tidak melihat mereka. Dia segera melemparkan lima belas shadow thunder bomb yang dia miliki padanya. Mereka mendarat tepat di tengah kerumunan, langsung meledakkan lima belas bom bayangan guntur. Oh tidak. Mengapa bajingan ini membawa bom guntur bayangan? Ini terlalu tercelah. Beraninya dia menggunakan shadow thunder bombes. Dimanakah semangat seorang pejuang? Cepat menghindar. Bom guntur bayangan ini terlalu kuat. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Banyak tentara bayaran yang mengancam melihat bom bayangan guntur dilemparkan ke arah mereka. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka segera berubah dari singa ganas menjadi kelinci yang panik dan dengan cepat lari ke kejauhan. Tidak ada jalan lain. Kekuatan bom guntur bayangan terlalu mengerikan. Ia menghususkan diri dalam meneroboski pelindung dan membunuh musuh tanpa terlihat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang kultifator Grandmaster Realm. Mereka yang berani berdiri di tengah ledakan hanya akan mati. Tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Namun, semuanya sudah terlambat. Tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, bagaimana mereka bisa berlari lebih cepat dari kecepatan ledakan bom. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. 15 bom guntur bayangan meledak pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, ada banyak petir perak di udara. Mereka seperti ular petir, menari dengan liar dan menyebar ke segala arah. Kekuatan ledakan seperti itu sungguh menghancurkan bumi. Tampaknya hanya tersisa cahaya perak antara langit dan bumi. Itu sangat mempesona. Awan jamur membubung ke udara. Dalam sekejap, kipelindung yang terhormat pada tentara bayaran ini terkoyak-koyak seperti kertas. Itu tidak bisa menahan kekuatan ledakan dari shadow thunder bomb sama sekali. Ah ah ah. Banyak tentara bayaran mengeluarkan teriakan nyaring. Tubuh mereka terkoyak dalam sekejap dan meledak berkeping-keping. Mereka meninggal dan diusir dari dunia maya. Kawah besar dengan diameter puluhan meter muncul di permukaan tanah. Tanah beterbangan kemana-mana, dan pepohonan di kejauhan hangus tersengat listrik. Batuan besar juga hancur berkeping-keping, dan area tersebut hangus hitam. Adegan itu sangat berantakan. Ledakan ini saja telah mengirim hampir seratus orang ke neraka. Hanya seperempat tentara bayaran yang tersisa di tempat kejadian. Dengan kata lain, tiga perempat tentara bayaran dibunuh oleh siaping dalam jebakan dan ledakan tadi. Kecelakaan gelombang-gelombang. 980. Tidak buruk. Siaping mengangkat alisnya. Dia ingin menguji kekuatan shadow lightning bomb, tapi dia tidak menyangka akan membuahkan hasil yang tidak terduga. Itu membunuh banyak musuh dalam sekejap. Itu adalah kesalahan tentara bayaran karena tidak waspada. Mereka tidak tahu bahwa siaping memiliki harta karun seperti bom petir bayangan, jadi mereka mengerumuni dan berkumpul. Hasilnya jelas sekali. Kekuatan shadow lightning bomb ditampilkan sepenuhnya. Tentara bayaran yang berada di tengah ledakan langsung tewas. Mereka bahkan tidak sempat berjuang sebelum dibunuh di tempat. Sial, orang ini sebenarnya punya shadow lightning bomb. Di mana dia menemukannya, melihat sekelompok teman mati, wajah seorang tentara bayaran berubah sangat suram. Tentara bayaran lainnya berteriak dengan marah, siapa yang peduli. Jika dia berani menggunakannya, kami akan menggunakannya juga. Segera serang dan ledakan bajingan ini. Ia ingin membalas dendam kepada rekan-rekannya yang telah terbunuh. Meskipun shadow lightning bomb sangat berharga dan mahal, mereka juga memilikinya. Tidak, ada sekelompok anak-anak di sana. Mereka semua adalah keturunan keluarga besar. Jika kita menggunakan shadow lightning bomb, kita pasti akan membunuh mereka. Banyak orang langsung menolak. Ini karena siaping memiliki banyak anak di sisinya. Ini semua adalah anak-anak dari klan besar, harta karun yang mereka takuti akan meleleh di telapak tangan mereka. Jika mereka dibunuh oleh bom petir yin, bisa dibayangkan betapa marahnya klan besar. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak bisa membiarkan sehelai rambut pun rontok. Tercelah, dia sebenarnya menggunakan sekelompok anak-anak sebagai tamennya. Dia ingin kita berhati-hati. Kurasa Bajingan ini sudah memperhitungkan ini. Itu sebabnya dia menahan sekelompok anak-anak di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti kita. Bajingan, meski kita tidak bisa menggunakan shadow lightning bomb, kita masih bisa membunuhnya dengan tangan kosong. Ya, ayo kita serang bersama dan pukul dia setengah mati. Setelah kita menangkapnya, aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Aku tidak ingin dia mati begitu cepat di dunia maya. Banyak tentara bayaran yang mengertakkan gigi, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi ganas. UU di Bajingan ini telah menyebabkan mereka kehilangan semua harapan. Mereka telah mengepungnya, namun mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang mematikan. Ini hanyalah tamparan di wajah mereka. Jika begitu banyak orang yang mengepung mereka dan mereka masih tidak dapat menghadapi penipu, berapa banyak orang yang akan percaya pada kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu di masa depan. Mungkin tidak ada yang akan meminta bantuan mereka di masa depan. Ini merupakan pukulan fatal bagi reputasi mereka. Tunggu, anak itu datang. Tiba-tiba, seseorang meraung. Dia segera menemukan bahwa Xiaoping, yang telah menunggu di tempat, telah bergegas dan menyerbu ke arah mereka. Apa? Banyak tentara bayaran yang terkejut. Tidak ada yang menyangka anak ini berani melakukan hal seperti itu. Meskipun lebih dari separuh penduduknya telah terbunuh, setidaknya masih ada selusin orang di tempat ini. Mereka masih memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Tapi bocah nakal ini sebenarnya berani datang ke sini sendirian. Dia sangat berani hingga ekstrim. Tidak bagus, kelompok anak-anak itu juga datang. Banyak tentara bayaran yang tercengang. Di belakang Xiaoping, ada sekitar selusin anak. Mereka semua sangat bersemangat. Sosok kecil itu seperti bola meriam, membawa badai dahsyat. Udara di sekitarnya mengembun menjadi substansi saat ia mengalir deras, seperti badai dahsyat yang turun. Saat ini, mereka tiba-tiba teringat bahwa ini adalah desa pemula. Para kultifator terkuat berada di alam kekuatan tertinggi tingkat ke-9. Tidak ada seorang pun yang telah mencapai alam istana ungu. Meskipun anak-anak ini masih kecil, mereka semua adalah monster kecil. Mereka bisa dikatakan tak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Bahkan jika mereka memiliki lebih banyak pengalaman daripada anak-anak ini, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan monster kecil ini. Bandit jahat, lenyaplah untukku. Gadis kecil itu, Yejia-jia, berteriak kegirangan sambil melambaikan tangan kecilnya. Seluruh tubuhnya seperti anak binatang dewa. Tinju merah mudanya mengandung kekuatan puluhan ton, dan satu pukulan bisa menghancurkan gunung. Dong! Seorang tentara bayaran tertangkap basah. Perutnya dipukul oleh gadis kecil itu hingga menusuk di tempat. Kekuatan mengerikan itu bergetar ribuan kali. Seluruh tubuhnya langsung meledak, dan detik berikutnya, dia menghilang dari dunia virtual ini. Bandit jahat, hartamu adalah milikku. Seorang anak kecil dengan tanduk di kepalanya juga berteriak. Seluruh tubuhnya seperti naga api yang ganas. Dia langsung memuntahkan api ungu dari mulutnya, yang penuh dengan aura penghancur. Ini adalah bintang banteng barbar. Tubuh kecilnya mengandung kekuatan primordial barbaric bull. Di saat yang sama, dia terlahir dengan kemampuan mengendalikan api. Ketika meledak, itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Segera, beberapa bandit terkena api dan terbakar menjadi abu dalam beberapa tarikan napas. Xiao Dong, jangan berkelahi. Para bandit ini akan dibunuh olehku. Seorang anak kecil dengan sepasang sayap transparan di punggungnya juga terbang. Dia berasal dari planet bersayap surgawi dan dilahirkan dengan kemampuan terbang. Dia dikenal sebagai skyrace dan memiliki kecepatan tercepat di alam semesta. Dalam sekejap, tubuhnya berkedip dan sayap transparan di punggungnya mengepak. Segera, lusinan bila angin kental menyerang, memotong bandit menjadi puluhan bagian dalam sekejap. Selain itu, beberapa monster kecil ini menggunakan kekuatan es, membekukan bandit menjadi es. Beberapa menggunakan kekuatan guntur, memanggil lusinan petir, menyetrum beberapa bandit menjadi arang. Beberapa memiliki mata ketiga. Mata ketiga misteriusnya meledak dengan cahaya destruktif, langsung menembus dahi seseorang dan menyebabkan kepalanya meledak di tempat. Bocah sialan. Melihat hal ini terjadi, banyak tentara bayaran menunjukkan tanda-tanda kemarahan karena terhina. Ditekan dan dipukuli seperti ini, bahkan patung tanah liat pun akan marah. Meskipun pihak lain adalah keturunan dari keluarga besar, mereka semua adalah penjahat. Mereka terbiasa melanggar hukum. Bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan seperti itu? Biarpun pihak lain masih anak-anak, di medan perang, semua orang adalah musuh. Tidak ada ruang untuk belas kasihan. Bagaimanapun, ini adalah dunia virtual. Jika mereka mati, mereka akan diusir begitu saja. Anak kecil, jangan salahkan orang dewasa. Kali ini, aku hanya menunjukkan kepadamu kekejaman dunia sebelumnya. Lakukan, jangan menahan diri. Bunuh anak-anak ini. Banyak tentara bayaran yang mengertakkan gigi. Mereka memutuskan untuk tidak menahan diri lagi dan tidak akan keberatan. Kalau tidak, mereka semua akan dibunuh di tempat ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, tujuh atau delapan tentara bayaran dengan pedang panjang di tangan mereka bergegas mendekat. Semuanya memiliki bekas luka di wajah mereka, dan mata mereka menunjukkan kekejaman. Mereka membunuh orang seperti lalat. Dengan tebasan pedang mereka, pedang ki yang sangat ganas meletus, ingin memotong kelompok anak-anak itu menjadi puluhan bagian. Kamu ingin menyerang mereka? Sudahkah kamu meminta izinku? Pada saat ini, siaping bergegas keluar dari belakang seperti dewa api, meninju. Seni bela diri suci, tinju dewa matahari. Pukulan ini seperti matahari, memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Yang ki berkembang, dan apinya mendidih. Tampaknya uap air dalam radius 10 km menguap dalam sekejap. Bang, bang, selamat menikmati.